Intro 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 Buat PSM Makassar secara terus-menerus, regenerasi, melahirkan talenta-talenta baru. Di era sepak bola modern ini, PSM Makassar pernah melahirkan pemain sekelas Shamsul Hairuddin, serta nama-nama lain sangkatannya. Shamsul Hairuddin sendiri asli binaan PSM Makassar dan menjadi tulang punggung squad Juku Eja, mengarungi kompetisi Liga Indonesia. Selepas Shamsul, ada Rashid Bakri, kemudian saat ini penerus keduanya, yang juga pemain gelandang PSM Makassar, yakni M. Arvan. Saat ini M. Arvan yang masih berusia 24 tahun sudah dipercaya menjadi wakil kapten PSM Makassar. Dipilihnya M. Arvan sebagai wakil kapten, tetap terlepas dari andil Bernardo Tavares sebagai pelatih kepala PSM Makassar saat ini. Bernardo Tavares kerap mempercayakan M. Arvan mengawal lini tengah PSM Makassar. Pada usia yang terbilang masih muda, M. Arvan diharapkan bisa menjadi pemimpin masa depan PSM Makassar. Bahkan diprediksi beberapa tahun ke depan, PSM Makassar akan menghadirkan squad Pemassar yang dikuni pemain-pemain asli binaan sendiri. Tanda-tanda itu sudah terlihat sekarang, di mana PSM Makassar musim 2022-2023 ini banyak memberikan kesempatan pemain akademi promosi ke tim senior. Saat ini ada tujuh pemain jebulan akademi PSM Makassar yang promosi ke tim senior. Mereka yakni Ananda Raihan, Saki Asraf, Riki Pratama, Victor Detan, Emrafri Asrul, Edgar Amping, dan Ibnu Mubarak. Ada pun pemain akademi lainnya yang promosi ke tim senior PSM Makassar saat ini dibinjamkan ke Dewa United, yakni Patrick Cowan. Para pemain jebulan akademi PSM Makassar ini bermain di sejumlah posisi. Bahkan, beberapa di antaranya sudah dipercaya tampil secara reguler di Liga 1 2022-2023. Di awal musim, PSM Makassar tak diperhitungkan sebagai salah satu kandidat juara Liga 1 2022-2023. Pasalnya, skuad PSM Makassar banyak mengandalkan pemain muda, bahkan terbilang debutan di Liga 1. Tetapi, Bernardo Tavares yang merupakan pelatih kepala PSM Makassar, mampu meramu skuad muda ini menjadi tim yang solid. Tercatat, Bernardo Tavares memberikan kepercayaan bermain kepada beberapa pemain yang usianya bahkan belum menginjak 20 tahun. Semisal, Sakyas Ralf dan Ananda Raihan, pemain jebulan akademi PSM Makassar, kerap dimainkan sebagai starter. Sakyas Ralf yang masih berusia 19 tahun dan berposisi sebagai pemain sayap sudah bermain sebanyak 10 kali, 5 di antaranya sebagai starter. Sementara Ananda Raihan, yang juga masih berusia 19 tahun, juga bermain 10 laga, 4 di antaranya sebagai starter. Serta Riki Pratama, yang berposisi sebagai striker juga sudah mendapat kepercayaan bermain. Menurut pengamat sepak bola sekaligus mantan pelatih PSM Makassar, Syamsuddin Umar, bahwa ini menandakan skuad Joko Eja mengarah ke hal yang positif. Dengan mayoritas pemain masih berusia di bawah 19 tahun di PSM Makassar, saat ini menurut Syamsuddin Umar menjadi modal penting di masa depan. Syamsuddin Umar juga memberikan apresiasi besar kepada pengelola akademi PSM saat ini. Selain itu juga menilai saat ini pemain muda mendapat kesempatan bermain di Liga 1 maupun AFC Cup karena adanya peran dari Bernardo Tavares yang bisa melihat potensi-potensi para pemain muda. Selamat menikmati.